Halo sahabat benih online, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Nahar Kita sedang berada di salah satu lahan milik petani Di Dusun Siwadas, Turahan Tegalsari Kecamatan Garung, Kabupaten Korosoboh Dimana lahan ini cukup unik Yaitu dulu bekas tanaman jambu ya Yang sekarang sudah ditanami sayur Dan menggunakan benih Benih cabai lokal Tanpa produksi pabrikan Tapi dengan tingkat ketahanan penyakit yang cukup bagus Dan walaupun hujannya ekstrim Tapi tidak banyak yang mati atau layu Untuk seperti apa kelanjutannya kita simak video ini Ya sahabat benih online Kita sudah bersama petani langsung Di sebelah saya ada Mas Dayat Sehat Mas Dayat? Sehat Mas Alhamdulillah Mas Dayat ini kisaran umur berapa ya Mas? Umur 32 32 tahun hampir sama saya Saya 31 Berarti termasuk petani muda ya Mas? Mudah Mudah beli ya Mas Dayat ini berarti kalau perkenalan secara singkat Kira-kira bertani cabai dan tomat ya Ini sudah berapa lama Mas? Sudah 3 tahun 3 tahun 3 sampai 4 tahun 3 sampai 4 tahun Lumayan ya sudah Sudah menguasai apa namanya Berbagai jenis penyakit ya Sudah mengalami ya Mas? Dari kegagalan mungkin sampai keberhasilan Sampai dipakai sayuran Sampai harganya Mas Harganya sudah tidak kaya dulu Harganya sudah tidak kaya dulu Jadi Banyak yang nanem Kalau jambu itu kurang lebih berapa lama Mas? Dulu sudah 8 tahun 8 tahun Lawas ya berarti ya Mas? 8 tahun Itu berarti juga sebetulnya sudah Kalau menurut Mas Dayat Berarti dari jambu sama Tanaman tomat dan cabai itu Kesulitannya lebih sulit mana Mas? Sulit cabai dan tomat Terbukti berarti ya Keluh kesahnya teman-teman itu Memang apa ya Tanaman cabai dan tomat itu Lebih banyak tantangannya mungkin Lebih banyak tantangannya Tanaman jambu jarang Jarang ada penyakitnya Tapi sekarang banyak Lalat buah Jadi Habis dari tanaman jambu Terus Ini lahan kan bekas 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 itu Pertama Apa? Pertama di Olah lahan Seperti apa Mas? Kan jambu kan jaraknya 4 4 4 4 Apa ya 4 meteran Ya 4 meteran Selas-selan Tanaman jambu Dikuat bedingan Diselas-selan Tanaman jambu Nah jadi jaraknya itu Kalau jambu itu Sekitar 4 meteran Itu diselas-sela bedingan Nah diselas-sela bedingan Eh diselas-sela tanaman jambu Dibuat bedingan Oh seperti itu Terus Setelah itu Pupuknya yang Dari tadi Mas Yang tadi Mas Sempat cerita Pupuknya Olah lahan itu Pada apa Mas? Pupuknya cuma pupuk Kandang Pupuk kambing Pupuk kambing Cuma pupuk kandang Cuma pupuk kandang Tapi gimana Mas? Pupuk kandangnya itu Yang sudah Yang bentuknya Sudah matang Sudah jadi Sudah jadi Sudah kering Sudah selipan Belum Sudah kering Oh intinya sudah matang Ya teman-teman Terus baru itu Untuk ditutup bedeng Hanya itu saja Hanya itu saja Ditanami tomat Tanami tomat Kan ini Di apa Di semprot Nganggu Asam Asam humat Asam humat Asam humat Terus Apa E4 E4 Terus Tetes tebu Tapi di fermentasi dulu Fermentasi dulu kurang lebih Berapa hari Mas? Minimal satu minggu Oh minimal satu minggu Baru di semprot Habis itu Nunggu Nunggu dua minggu Baru di Tanam Nunggu dua minggu Habis di semprot itu Setelahnya Ditanam Pindah tanam Yang tomat Terus kan tomat sudah selesai Intinya Itu Mau nanam cabai Ini yang sekarang Ini Olahannya apa Mas? Tidak sama sekali Tomat barengan Mas Gandeng Sekarang Apa Tomat Tomat Terus Tomat umur 40 hari Sudah ditanami cabai Oh ya Nanti tadinya bareng Bareng Tapi sekarang Tomatnya sudah habis Sudah habis Sudah habis Dan cuman Menggunakan pupuk susulan-susulan saja Cuma pupuk susulan Nah ini sebelumnya Apa Sebelumnya Varietasnya ini apa Mas? Varietasnya Varietas lokal Varietas lokal Ini kan musimnya kan Lumayan ekstrim Kenapa Mas? Ada alasannya enggak? Diwai ukur-ukur Nganu Cara ini Menjelaskan Tunggal Ini Lompoknya Buat Terus Tahan Tek Jadi ya Itu varietas Semua Varietas lokal Karena menurut Mas Dayat Memang Ada kenalannya Yang menjual Varietas lokal Dan Referensinya Menanam Oh menanam Oh ada Kenalannya Mas Dayat Yang menanam Varietas lokal Dan memang Direferensikan Memang Toleran patek Patek sama Busuk batang Oh tapi terbukti 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 Untuk patek Memang Sangat jarangnya Apa Kenal malahan Ada Apalagi Susah Wet Bukan Mas 12 lah Itu Untuk pateknya Dan busuk batangnya Memang tahan Sekalinya Terus Apa Pupukannya Mas Ini berarti kan Sudah panen berapa kali Mas Kurang lebih 16 Sudah 16 Kali petik Sudah 16 Kali petik Itu tanpa Menggunakan pupuk dasar Berarti kan Hitungannya Menggunakan pupuk Kandang Susulannya Gimana Mas Tipsnya Biar Biar Mas Dayat Bisa sharing ke Teman-teman Pupuknya Apa aja Yang digunakan Kira-kira Pupuknya Kip Apa Mas Dari Misalkan Fase Pertumbuhan Kan Belum ada pupuk Susulan Itu Disusuli Pake apa Mas Mas Fase Pertumbuhan Disusuli Pake pupuk Apa ya MAP MAP Meroke MAP Meroke Meroke Sama Asam Umat Umat Lagi Mutiara Cover Langsung Langsung Grower Gokas Gokas L Kalium Kalium Terus Terus Umur Kan Tiga Kali Satu Minggu Sekali Satu Minggu Sekalinya Terus Sampai Pecah Pange Pecah Pecah Pange Grower Grower Lagi Mas Sama Karate Grower Sama Karate Jadi Grower Itu Sama-sama Dari Meroke Grower Dan Karate Sama-sama Dari Meroke Itu Aja Di Apa Di Perilkan Apa Dikocor 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 Itu Kemudian Pecah Pange Kasih Itu Terus Selanjutnya Yaitu Terus Terus Tanpa Menggunakan MPK Maaf Tanpa Menggunakan Yang 16 16 Itu Yang 16 16 Alasannya Alasannya Kan Apa Kalium 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 Tinggi Terus Karate Kan Kuat Apa Ya Apa Yang Men Datangi Kuat Kalau Ngom Muat Buah Ya Betul Biar Gampang Rontok Gampang Rontok Terus Nitrogen Memang Sengaja Tidak Masuk Nitrogen Nitrogen Dari Karate Karate Sama Grower Kan Sudah Ada Nitrogen 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 Nitrat Jaring Nitrat Aman Tanpa Tidak Berefek Langsung Tanaman Seperti itu Merupakan PH Tanah Pupuknya Tambah Apalagi Mas Keluar Bakal Buah Paling Penyemprotan 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 Pemubukan Interval 20 Hari Tergantung Kondisi Suaca Lalu Tanaman Suaca Taruh Tanaman Misal Suaca Sarang Hujan Sarang Oral Lebat Perbandingannya 2 Banding Satu Dua Glower Satu Karate Masa Hutan Karate Ini 2 Glower Satu Oh Karate Yang 2 Glower Satu Kalau Musim Hujan Karate Ini Kan Ngu Ngimbangi Kehani Lemah Kalau Ini Mas Penanganan Penyakitnya Seperti Apa Mas Maksudnya Nyenangkan Kalau Dilihat Obatnya Tidak Terlalu Kompleks Itu Gimana Mas Penangan Penyakitnya Penyakitnya Cara Sesuaikan Penyakitnya Ya Kalau Makanannya Bisa Hati-hati Terus Bisa Bisa Apa Ya Tepat Tepat Penyakitnya Jarang Jarang Ada penyakit Lebih kuat Tanaman Oh Ya Secara Seperti Fungi-funginya Maksudnya Jamur-jamurnya Itu Lebih Jarang Karena Memang Sudah Terpenuhi Dari Makanannya Itu Kuat Jadi Tanamannya Kuat Nah Berarti Kalau Mas Diat Ini Menurut Mas Diat Itu Obat Obat Pertanian Ya Maksudnya Seperti Insektisida Fungisida Itu Bukan Yang Utama Bukan Yang Utama Tetap Dipakai Tapi Bukan Yang Utama Kalau Misalkan Jaga-jaga Sesuai Kebutuhan Selanjutnya Untuk Menangani Ini Mas Kerontokan Kerontokan Itu Gimana Mas Terus Sama Curah Hujan Tinggi Dan Kerontokan Itu Gimana Mas Biasanya Diab Lubang Tanam Itu Kalau Bisa Sebelum Pemberikan Makanan Satu 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 Minggu Atau Dua Minggu Sekali Itu Dikasih Rampur Pertanian Supaya Menurut Mas Hasi Aten Menjaga PH Tanah Kalau Mau Dikasih Makan Kalau Lebih Hanya Rendah Tidak Mau Makan Kalau Kurang Dari 6 Setengah Tidak Mau Makan Tidak Terserap Sempurna Jadi Memang Harus Distabilkan Dulu Dengan Pemberian Kapur Dolomit Kurang Lebih Dua Minggu Sekali Kalau Bisa Kalau Curah Hujannya Tinggi Kalau Bisa Dua Minggu Sekali Berarti Kalau Sedang Tidak Curah Hujan Tinggi Berarti Biasanya Tidak Pakai Karate Oh Ya Ini Teman Teman Mungkin Ada Yang Tanya Mas Buk Lumpang Pada Mulsanya Itu Tidak Biasa Silang Kenapa Tidak Menggunakan Sistem Silang Mas Biar Mudah Memberi Makan Biar Mudah Memberi Makan Lubang Antara Jarak Tanaman Satu Sama Yang Apa Satunya Itu Biar Lebih Mudah Oh Ya Cuma Diletakkan Itu Di Tengah Tanami Tanami Kalau Jarak Tanam Berapa Mas Ini 50 cm 50 cm 50 cm Kurang Lebih Lumayan Lumayan Renggang Karena Biasanya Kalau Tanaman Cabe Itu 40 As Lebih Menggunakan 50 cm Itu Teman-teman Perlu Tahu Juga Jadi Nanti Kalau Misalkan Dalam Perawatan Itu Yang Pertama Yang Kedua Juga Mengurangi Apa Namanya Fungi-fungi Yang Mungkin Akan Berkembang Itu Jadi Lebih Lebih Penyakit Mengurangi Penyakit Karena Tidak Terlalu Berdekatan Seperti Itu Terus Untuk Perawatannya Mas Ini Kelewatan Tadi Ada Itu Tidak Perempelan Atau Pruning Pun Tidak 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 Perbanding Perbanding Berarti 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 Gimana Menurun Mas Dayat Untuk Benih Sendiri Dari Benih Lokal Sama Benih Yang Pabrikan Itu Sendirung Plus minusnya Seperti apa Mas Kalau Yang Benih Ini Lokal Jenisnya Tidak 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 Tapi Lebih Tahan Patek Tahan Tahan Patek Sama Tahan Busuk Batang Yang Mas Dayat Rasakan Yang Saya Rasakan Dan Saya Rawat Itu Kelebihannya Kekurangannya Apa Mas Kekurangannya Buah Kurang Kurang Banyak Buah Buah Sedikit Buah Sedikit Umurnya 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 Lebih panjang Selisihnya Kurang lebih Berapa Mas Bisa Satu Bulan Satu Bulan Lebih Dari Masa Umur Panen Itu Masa Umur Panen Satu Bulan Lebih Buah Tidak Seragam Itu Kekurangannya Memang Jadi Kekurangannya Memang Buahnya Tidak Seragam Terus Hasilnya Itu Mungkin Potensinya Lebih Sedikit Tapi Di dalam Ketahanannya Lebih Bagus Untuk Patenya Dan Busuk Batang Itu Menurut Pandangnya Mas Dayat Jadi Otomatis Kalau Misalkan Pakai Benih Yang Pabrikan Itu Mungkin Buahnya Lebih Seragam Dan Untuk Potensi Hasilnya Mungkin Menurut Mas Dayat Harusnya Bisa Lebih Besar Kalau Benih Benih Yang Pabrikan Seperti Itu Nah Ini Yang Terakhir Mas Pesannya Buat Teman Teman Yang Nonton Kira Kira Apa Mas Salman Itu Lebih Sehat Jika Pemberian Nutrisi Itu Tepat Dan Apa Ya Terpenuhi Terpenuhi Dan Terpenuhi Dan Teratur 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 Mas Dayat Memang Apa Ya Memesankan Kepada Teman Teman Yang Nonton Itu Lebih Mementingkan Nutrisi Dan Makanannya Ya Lebih Mementingkan Nutrisi Dan Makanannya Kalau Pesticida Itu Menurut Mas Dayat Gimana Contohnya Ini Pesticida Itu Untuk Tambahan Saja Mas Untuk Tambahan Yang Menurut Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Bukan Itu Apa Baru Dikasih Kalau Yang Utama Itu Tetap Tetap Nutrisi Mas Nutrisi Yang Tepat Nutrisi Yang Tepat Dari Sampai Vegetatif Sampai Generatif Itu Harus Yang Tepat Jangan Sampai Kualak Balik Nah Itu Tadi Pesannya Buat Teman Teman Yang Nonton Dari Mas Dayat Lebih Memperhatikan Nutrisi Dan Makanan Yang Tepat Karena Untuk Obat Obatan Itu Hanya Sesuai Dengan Kebutuhan Saja Pemberian Bukan Yang Utama Seperti Itu Mungkin Segitu Dulu Teman Teman Dari Saya Dan Mas Dayat Semoga Ceritanya Mas Dayat Tadi Bisa Memberikan Referensi Buat Teman Teman Dan Bisa Menginspirasi Kalau Suka Video Ini Silahkan Di Like Dan Share Dan Terima Kasih Mas Atas Waktunya Semoga Anenanya Melimpah Dan Bisa Bermanfaat Buat Mas Dan Keluarga Ya Mas Terus Bertani Semangat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh